Shalom, kebenaran hari ini tanggal 1 Maret 2024 bertema Menemukan Tuhan. Menurut catatan, di dalam sejarah bahwa pada abad pertengahan, di abad 1, orang-orang dunia timur meyakini akan adanya seorang penguasa yang lahir. Jadi sebenarnya bukan orang Yahudi saja yang mempercayai seorang Mesiah atau Mesias. Herodes mengerti itu. Ia bertanya kepada ahli taurat bangsa Yahudi yang mengerti seluk-beluk hal Alkitab. Hal Mesias. Ia mengerti akan Mesias yang dipersepsikan sebagai raja yang akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan penjajahan bangsa asing. Para imam kepala dan ahli taurat juga menantikan Mesias. Mereka tidak mempunyai jawaban lain kecuali Bethlehem, Tanah, Yehuda. Herodes dalam kelicikannya memanggil orang-orang majus dan dengan teliti bertanya. Dia mengadakan investigasi. Pergilah, selidikilah dengan seksama hal itu. Jika kamu sudah menemukan dia, kabarkan padaku. Karena aku akan datang menyembah. Sebenarnya dia tidak bermaksud menyembah. Herodes tahu ini menjadi kompetitornya, pesaingnya yang bisa memaksa dia turun dari taktanya. Dengan diam-diam dia tahu, dia tidak akan melakukan itu secara terbuka. Karena akan membangkitkan pemberontakan masyarakat Yahudi yang menantikan Mesiah atau Mesias. Dan mereka memperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang melalui jalan lain. Didorong oleh kerinduan mereka bertemu dengan anak itu, maka mereka harus mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan juga nyawa. Bukan tidak mungkin di perjalanan akan bertemu dengan perompak padang pasir dan orang-orang jahat. Tetapi mereka begitu merasa membutuhkan bertemu Raja itu, apapun yang terjadi. Karena mereka yakin itu Raja orang Yahudi. Pertanyaan untuk kita hari ini, seberapa kita sebenarnya tertarik bertemu dengan Tuhan Yesus? Seberapa kita sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Tentu kisah ini secara kiasan memberi pelajaran kepada kita. Orang yang bersungguh-sungguh berniat, berminat dengan kenekatan tertentu, pasti bisa menjumpai Yesus. Yesus akan datang kembali. Namun bukan lagi sebagai bayi kecil, melainkan sebagai Raja, sebagai Tuhan. Ironis, banyak orang belum siuman bahwa hidup ini singkat dan tragis. Apalagi kalau ekonomi kuat, relasi kuat, tubuh sehat, semua berjalan dengan baik. Yang tentu semua itu bisa menjadi alat kuasa kegelapan, meninabobokan kita. Sehingga kita tidak merasa membutuhkan dunia lain. Padahal dunia kita hidup hari ini akan berakhir dan ada ujungnya. Mengerikannya bukan hanya singkat, tetapi kita tidak tahu kapan berakhir. Dan setelah berakhir, bukan selesai, tapi ada kelanjutan. Sebab manusia harus memperhadapkan dirinya di hadapan Tuhan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, karena penghakiman diserahkan oleh Allah Bapak kepada Tuhan Yesus. Kita harus sangat serius memerkarakan hal ini. Apakah kita sungguh benar-benar di mata Allah? Ukurannya bukan berangkat dari perasaan kita, tapi berangkat dari perasaan Allah. Sebab Allah yang mesti mengesahkan, apakah kita sudah melakukan kehendaknya dan itu membangkitkan kesukaan di hati Tuhan. Di Matius pasal 7 ayat 21, Yesus berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang melakukan kehendak Bapak? Yesus. Standar melakukan kehendak Bapak adalah Yesus. Yang karenanya Bapak berkata, Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada ukuran lain, ukurannya hanya Yesus. Sejujurnya, kita sering tidak serius dan tidak memerkarakan hal ini. Apakah benar di dalam perasaan Bapak kita sudah melakukan kehendaknya? Apakah kita telah memenuhi selera Allah Bapak dengan melakukan kehendak Bapak seperti Yesus? Kalau orang majus menemui Yesus dan memperolehnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa, Apakah kita juga sungguh-sungguh menemukan Tuhan dengan segala pengorbanan? Menemukan Tuhan di sini bukan hanya menjadi Kristen dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita belum mengenakan hidupnya Yesus seperti yang dikatakan di Filipi Pasal 2 ayat 5 sampai 7, Belum sepikiran dan seperasaan dengan Yesus, berarti kita belum menemukan Dia. Orang yang memiliki Tuhan adalah orang yang memiliki karakternya. Kita tidak memiliki karakternya berarti kita tidak menemukan Tuhan. Malang dan bodohnya, banyak orang Kristen merasa sudah menemukan Tuhan karena beragama Kristen. Orang yang menemukan Tuhan akan membuat orang lain pun menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dibutuhkan perjuangan berat, pengorbanan waktu, tenaga, uang, atau apapun. Dan itulah yang dimaksud dengan jalan lain. Tidak sedikit orang Kristen merasa sudah punya jalan lain. Padahal jalannya sama seperti jalan dunia. Kalau seseorang rajin ke gereja, itu belum jaminan bahwa dia punya jalan lain. Kalau seorang menjadi aktivis jemaat, belum tentu dia sudah terbilang memiliki jalan lain. Kalau seorang menjadi pendeta, belum tentu dia sudah dikategorikan sebagai melalui jalan lain. Melalui jalan lain hanya satu ukurannya, yaitu mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Demikianlah kebenaran hari ini Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia.